Inovasi kreatif yang dilakukan oleh Sain terbukti mampu membangkitkan kehidupan masyarakat setempat. Beginilah pemandangan di sepanjang jalan masuk menuju desa Kenanga, sebelah selatan pusat kota Indramayu. Tampak berjejer nampah-nampah raksasa berisi kerupuk olahan. Memang sebagian besar penduduk desa ini telah lama menggantungkan hidupnya sebagai pembuat kerupuk. Surut ke masa 25 tahun silam, Sain mengenang hidupnya yang penuh keprihatinan. Tak henti memikirkan jalan keluar, akhirnya ia merintis usaha pabrik rupuk. Indramayu kota kelahiran Sain yang kaya akan potensi sumber daya laut, menimbulkan ide baginya. Saat itulah kerja kerasnya dimulai. Waktu mulai kita usaha kan masih ditangani kita sendiri istilahnya, ya berdua lah dua keluarga, adik sama saya gitu. Jadi kalau misalnya pagi saya belanja bahan, misalnya ikan, udang. Begitu datang ya kita olah sendiri sama ibu gitu. Nah terus kalau udah anu, siang kita proses bikin kerupuk. Berbeda dengan usaha sejenis di Indramayu yang kerap kali merupakan warisan keluarga, Sain justru memulangnya tanpa bantuan siapapun kecuali sang istri. Kunci kelezatan kerupuk cap 2 gajah buatan Sain terletak pada pemilihan ikan laut dan udang segar. Bisa dibayangkan bila dalam sehari sekitar 6 ton ikan laut ditambah 2 ton idang siap dibersihkan dan dikuliti. Bila musim angin darat tiba, nelayan lokal kurang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, Sain juga menerima hasil tangkapan nelayan di luar Pulau Jawa seperti Palembang. Olahan ikan dan udang yang telah digiling halus ini kemudian dicampur dengan tepung tapioca asal Ciamis. Tidak ketinggalan sedikit garam dan gula sebagai penyedap rasa. Dengan suhu 80 derajat Celcius, 2 oven raksasa sudah siap menunggu gulungan kerupuk. Dan bahan-bahan ini pun siap dikukus hingga matang. Ovennya pun ia buat sendiri. Kemampuan produksinya bisa mencapai sekitar 600 kg kerupuk kering dalam satu kali proses pengukusan. Setelah bahan olahan kerupuk ini dimatangkan dalam oven selama kurang lebih satu jam, kemudian akan didinginkan selama kurang lebih satu malam. Dan esok paginya, bahan-bahan ini akan siap dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan oleh pasar. Tak hanya kerupuk, saya ini juga memproduksi ikan asin dan kulit ikan siap goreng. Dalam sebulan, ia bisa mengirim 90 ton kerupuk kering ke berbagai kota di tanah air dan sedikit kuota ke luar negeri. Kini ia bisa bernapas lega karena penghasilannya mencapai 70 juta rupiah per bulannya. Pasar kan beda-beda antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Kalau Jawa Barat kayaknya ya mengenai asin sedikit nggak masalah lah gitu. Tapi kalau untuk Jawa Tengah kan mereka kan kuat manis lah gitu. Jadi pasar nanti yang nentukan, oh rasanya kurang anu, kurang anu, nah saya tinggal ngikutin gitu. Hebatnya semua alat produksi yang ia gunakan masih dengan cara manual dan tentu buatan sendiri. Sahain merasa ia bisa menghemat biaya produksi dengan merancang sendiri mesin-mesinnya. Iya, jadi sebenarnya alat-alat juga kan ngarang-ngarang kita sendiri aja ya. Jadi karena tadinya kan pakai tenaga orang ya istilah nggak dibantu samikser atau ya kayaknya tuh kurang apa istilahnya kurang bisa ningkatkan inilah produksi. Jadi kita coba pakai mikser, ternyata bisa ningkat sampai tiga kali lipatnya. Apalagi sekarang ditambah dengan pengukusan pakai ketel bisa sampai lima kali lebih gitu. Kini Sahain juga mengajak tiga saudaranya untuk terjun dalam industri kerukat ini. Sebuah usaha rakyat yang prospektif untuk berkembang apalagi bahan bakunya banyak disediakan oleh alam intamani. Penduduk desa Kenanga pun kejipratan rejeki. Mereka tidak lagi hidup melarat. Inovasi kreatif yang dilakukan oleh Sahain terbukti mampu membangkitkan kehidupan masyarakat setempat dan terutama dapat hidup dengan layak.